Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik, disini saya akan mendemonstrasikan bagaimana men-setting server untuk UNPK baik, kita akan download kita akan install virtualbox klik 2 kali atau klik kanan open kemudian akan muncul welcome lanjutkan dengan klik tombol next oke, next hilangkan klik next oke, yes, install tunggu beberapa saat sampai instalasi oracle vm virtualbox selesai jika muncul driver ingin di install dari oracle klik install saja di trust oke, sudah muncul selesai kita klik finish nah, baik, disini virtualbox telah terinstall kita akan membuat file virtual mesin untuk server UNPK klik tombol next eh, tombol new klik tombol new berikan nama sesuai yang kita inginkan disini saya akan menggunakan server UNPK 2018 tipenya pasti microsoft versinya sesuai dengan permintaan yaitu server 2012 dengan 64 bit disini yang disarankan itu menggunakan RAM 4GB kita startup dengan 4096 MB oke kita pilih use kita ambil file VSD yang telah kita download klik open kalau sudah kita create oke file virtual mesin untuk virtualbox sudah siap kita untuk setting yang akan kita setting yaitu network setting kemudian pilih network nah file nya kita pilih bridge oke ini sesuai ethernet yang kita gunakan untuk lokal ke segmen pc ke client nantinya oke kemudian klik advanced premise mode nya kita allow all kemudian adapter 2 enable pilih nut oke kalau sudah kita oke nah untuk menjalankan server WNBK ini kita menggunakan software asam browser tapi sebelumnya kita akan setting terlebih dahulu network untuk menyesuaikan segmen yang sesuai dengan server WNBK disini oke kita lihat disini harus menyesuaikan untuk network realtech vce gbfmli yaitu disini sedangkan ini untuk akses internet server vce family control yang berbeda dari network lokal yang lokal nya untuk WNBK oke disini kita atur untuk IP address nya kita gunakan yang berbeda dengan IP server yaitu bisa di bawah dari 200 atau di atas nya ops maaf kita gunakan disini saya di bawah nya 199 disini 200 ya oke gateway ini kita jika menggunakan sweet hub atau mikrotik disesuaikan dengan dhcp yang kita gunakan atau setting kemudian untuk dna server kita menyesuaikan server yang ada di server WNBK yaitu 192 168 0 200 ingat 200 dari server WNBK 200 kemudian oke oke untuk memastikan kita disable terlebih dahulu tunggu oke kita enable oke network terkoneksi kita tutup kemudian kita akan jalankan server WNBK menggunakan exam browser untuk sisi admin oke oke disini kita exam browser admin klik kanan run as administrator tunggu oke baik oke untuk virtual machine ini kita menyesuaikan nama server ini kita harus masukkannya kita ketik server sesuai nama nah kita S jika synchronize dia akan muncul kita klik kita klik start VM untuk memulai tunggu jika baru pertama kali kita gunakan ini akan memakan waktu beberapa agak lama kita tunggu saja nah untuk awal kita masukkan password untuk menunlock drive nya yaitu password password dimana password ini kombinasi antara huruf dan angka yang telah diberikan disini saya akan tampilkan password dari password yang diinginkan server oke kita lihat P besar kemudian 4 A nya double S 0 RD masukkan sini kemudian enter oke server berjalan tunggu ini proses checking memakan waktu beberapa menit oke oke disini terlihat checking finish yang hasilnya kita dapat lihat disini terlihat ya saya akan cek hasil pemikiran sini maksudnya di atas checking petualit moment oke kita klik yes jika muncul error violet oke aja oke akan muncul ini kita tutup error tersebut klik tanda X pada pojok kanan atas tunggu beberapa waktu oke disini kita sudah tampil haman login untuk cbtn synchron login disini masukkan id server yang telah diberikan tiap-tiap sekolah memiliki id server yang berbeda untuk masuk ke halaman cbt application masukkan id server yang diberikan submit oke kita masuk di bus pendek cbt application disini kita berhasil sudah masuk disini masih status offline karena cbt synchronize tidak terkoneksi ke server pusat nah ini untuk synchronize itu sesuai dengan jadwal yang diberikan oke untuk keluar kita klik logout oke untuk keluar sistem e-aplikasi cbt login ini klik alt alt kemudian stop VM kemudian yes oke disini sudah selesai bagaimana kita men-setting untuk server WNBK demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati